Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi kita di channel ini Kali ini kalau misalnya teman-teman memiliki sebuah laptop Yang hidup tapi tidak tampil ke layar seperti ini ya Indikator semuanya hidup Power on juga hidup tapi blank di layarnya Tidak tampil sama sekali Teman-teman tidak perlu panik Teman-teman bisa melakukan langkah-langkah yang akan saya berikan Semoga di langkah-langkah tersebut ada yang berhasil Dan laptop teman-teman kembali normal seperti sedia kalah Langkah pertama yang harus teman-teman lakukan Coba teman-teman hubungkan laptop Teman-teman ke LCD monitor atau ke TV yang memiliki slot kabel VGA atau HDMI Nah kalau disini kita bisa lihat Ini ada slot VGA Yang sebelahnya ada slot HDMI Karena disini saya menggunakan LCD monitor Saya hubungkan dengan menggunakan slot VGA seperti ini Kita pasang Seperti ini ya Kita coba tes Kita sudah hubungkan Nah kalau hasilnya seperti ini nih Di LCD monitor komputer hidup Tapi di LCD laptop Acer nya Tidak menampilkan apapun Teman-teman coba Coba lakukan konfigurasi seperti ini Klik kanan display setting Lalu ke bagian ini Nah Multiple display Coba duplikat This display seperti ini Nah kalau hasilnya seperti ini Nah dia tampil juga ke monitor Pengaturan setting nya saja tadi yang bermasalah Tapi kalau misalnya Sudah diatur seperti ini Duplikat desk display ini Tapi misalnya di LCD laptop ini tetap tidak hidup Berarti kemungkinan besar LCD tersebut sudah bermasalah dan harus diganti ya Itu adalah cara pertama Kalau misalnya di LCD monitor nya tampil Coba teman-teman Lakukan hal tersebut Kalau misalnya di LCD monitor nya tetap tidak tampil juga Tapi di monitor ini tampil berarti LCD laptop teman-teman yang bermasalah dan perlu diganti Tapi kalau hasilnya seperti ini Di LCD laptop Acer nya blank Di monitor nya juga blank Teman-teman bisa lakukan langkah pengecekan yang selanjutnya Langkah selanjutnya yang harus teman-teman cek adalah random access memory nya Atau RAM nya ya Ini sudah saya bongkar Nah ini Bisa coba di cek Pin-pin nya ini Apakah Banyak korosi kotor dan lain sebagainya Kalau misalnya kotor Langsung saja dibersihkan menggunakan Penghapus hitam seperti ini Sebelah sini dan sebelah baliknya juga Hingga benar-benar bersih Setelah benar-benar bersih Cobalah pasang kembali Laptop ini Awas Jangan sampai terbalik Lalu coba hidupkan kembali laptop nya Kalau Sudah tampil ke layar Berarti masalahnya selesai Tapi kalau misalnya tidak tampil ke layar juga Cobalah untuk mengetes Apakah RAM yang Ini benar-benar hidup Coba tes di laptop lain Teman-teman bisa Coba pinjam laptop tetangga Atau laptop teman Yang mungkin Bisa dipinjamkan untuk mengetes RAM nya ini Hidup atau tidak Tapi yang langkah bagusnya itu Kalau teman-teman memiliki Dua RAM Jadi RAM yang satunya Coba Tes apakah hidup atau tidak Karena masalah yang paling sering Di laptop yang tidak tampil itu Ada pada Seringnya itu masalah di RAM nya ini Tapi kalau misalnya Teman-teman sudah yakin RAM nya ini benar-benar hidup Di laptop lain atau Yakin bahwa RAM ini tersebut hidup Teman-teman bisa lakukan Langkah selanjutnya Nah langkah selanjutnya itu Teman-teman bisa bongkar Seluruh komponennya Seperti ini Yang harus teman-teman lakukan adalah Melakukan Clear BIOS nya Clear BIOS nya itu Cukup Cukup cabut Baterai SIMO seperti ini Seperti ini Diamkan sekitar Paling lamanya itu 5 menit Kalau misalnya sudah dirasa Sudah lebih dari 5 menit Coba pasangkan kembali Lalu coba hidupkan lagi Laptop yang tersebut Mudah-mudahan bisa tampil Tapi Kalau misalnya Tidak ada masalah pada Chip VGA Atau tidak ada masalah pada Mainboard Biasanya ketiga Cara tersebut Biasanya tampil ya Seperti yang pertama Pengecekan LCD nya Lalu yang kedua Pengecekan RAM nya Dan yang ketiga Melakukan clear BIOS nya Kalau tidak ada masalah pada Mainboard nya Atau tidak ada masalah pada Chip VGA nya Biasanya langkah-langkah Tiga langkah tersebut Sudah berhasil Untuk menampilkan Layar laptop yang Blank tersebut Oke Sekian dulu video saya Semoga bermanfaat Kita ketemu lagi Di video selanjutnya Saya James pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!